Hai disini sampai pecah dan isinya kelihatan seperti ini karat temen-temen ya ini karat tak zoom sedikit ya lu ini ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan teknisi amatir teman-teman ya oke di video kali ini Alhamdulillah ada servisan lagi teman-teman ini ada beberapa komponen ya ini kita mau servis ini weh malah garo-garo ini ada lampu emergensi nah ini ada lampu emergensi jadi kebetulan ini kendalanya ya seperti yang teman-teman lihat ini teman-teman ya saya juga heran ini ini a aki ya aki atau baterai disini sampai pecah dan isinya kelihatan seperti ini karat teman-teman ya ini karat tak zoom sedikit ya loh ini nih teman-teman bisa lihat ini karat ya karat terus bentar tak cari patahannya tadi mana ya ada tadi tak simpen temen-temen patahannya dengan keterangan 6 volt 6 volt 4,5 AH bentar tak cari dulu teman-teman sih lupa like naruh ini Hai patahannya gimana nih tadi kayaknya ada lupa temen-temen patahannya saya lupa naruh ini tapi disini kebetulan saya ada ganti baterainya ada baterai yang sama ini ini merknya Mastek kalau yang tadi itu apa ya muku Viva atau apa gitu itu loh tadi namanya ini kita ganti pakai ini nanti coba dan ini juga kondisi baterai enggak baru teman-teman tapi baterai lama yang waktu dulu mbah saya punya lampu cesan juga dalam pemerjensi yang panjang itu teman-teman yang pakai kaca itu kebetulan udah nggak ada mesinnya dan ada baterainya seperti ini ini 6 volt 4,5 AH tadi sudah tak ukur tegangannya ngedrop tegangannya ngedrop ini sekitar berapa volt tadi ya ada mungkin sekitar 2 volt teman-teman tegangannya turun kalau kita ukur min plus nya nah ini Hai nah ini 2,5 volt ya 2,5 volt aja dan disini sebenarnya saya ada dua Hai ada dua biji tapi yang ini drop nih teman-teman sudah tak ukur juga tadi tegangannya ngedrop jadi tegangannya cuma 0,8 nah ini 0,8 aja dan sebelum kita ganti seperti biasa kita akan lihat dulu komponennya kira-kira apakah komponennya ada yang rusak atau tidak dan ini akan saya posisikan dulu teman-teman ya kita posisikan dulu teman-teman Oke kita coba lepas dulu ya ini kalau lampunya ini di sini ini juga yang ini di sini kita lepas dulu Oke Oh ya di sini ada dua input teman-teman ya input AC ini ini ada trafo dan yang satunya lagi inputnya 12 volt teman-teman di sini tertulis 12 volt Hai nih DC 12 volt ya Hai tulisannya nih DC 12 volt Hai nih saya juga bingung nih eh dia ngecasnya pakai tegangan 12 volt tapi setelah saya urutkan ternyata di sini teman-teman ada resistor itu dari tegangan 12 volt ini tadi di sebelah sini nah dia masuk ke resistor ini teman-teman ini resistor sudah berkarat tak zoom dulu oke nah ini resistor ini berkarat ini kalau saya lihat samar-samar ini nilainya 30 Ohm ini warnanya oran hitam-hitam emas empat gelang kalau teman-teman masih bingung mau belajar resistor baca gelang-gelang resistor teman-teman bisa download aja aplikasi-aplikasi di Playstore atau di yang lainnya lah yang memudahkan teman-teman untuk belajar mengenali nilai-nilai komponen enggak hanya resistor aja elko terus kapasitor milar dan semacamnya transistor di Google juga banyak teman-teman oke yang pertama yang saya curigai ya ini teman-teman resistor di sini ini sudah karatan nih ya terus di sini juga ada beberapa resistor yang karat kaki-kakinya kemungkinan ini kalau ada stoknya kaki-kakinya nanti kita ganti ini rata-rata ukurannya seperempat buat ini ya kecil-kecil ya teman-teman ya ini ukurannya seperempat buat tak cari mana ini pinset pinsetku gak onok mana ini nanti oke ini nah ini ini karatan ini nilainya 1k ini 1k disini coklat hitam merah emas ini 1k ini tadi 30 Ohm terus di transistor-transistornya nanti kita cek juga sama trafonya ini trafonya teman-teman terus ini kapasitor milarnya dan ini ada transistor D882 gini ya elko-elko nya nggak ada yang kembung kalau dari segi fisik nggak ada yang kembung mungkin nanti kita akan cek juga bagian diodanya teman-teman apakah diodanya short atau tidak oke kita mulai cek satu persatu teman-teman ya ini biar nggak kayak di video sebelumnya di video sebelumnya saya banyak ngomong aja teman-teman jadi nggak ada ngetes-ngetes Hai Oke kita coba cek ini hambatan dulu ya atau Ohm kita ukur di PCB nya yang ini harusnya 30 Ohm kalau sesuai dengan gelangnya lo ya Oh dia naik jadi 52 52 ya tapi kalau kita lihat disini warnanya oranye-oranye hitam-hitam temen-temen oranye hitam-hitam kalau disini ada aplikasinya saya pakai ini nah ini harusnya 30 teman-teman terus kaki yang karatan lagi yang 1k ini tadi Nah yang ini ini karatan masih bisa bisa diukur atau tidak Oh ini temen-temen lihat nilainya jadi Mega dan nilainya naik turun artinya nggak pas coba kita ukur di belakangnya ini disini satunya disini Hai Oke Oke dia masih pas 1k temen-temen nilainya lupa sih ya 1k pas tapi karatan ya tetap kita ganti aja terus yang ini 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 100 Ohm ini 100 Ohm ya 100 Ohm gelangnya warna coklat hitam coklat dengan toleransi emas atau lima persen ini mana ini Oh ini kita cek di belakangnya aja Oke dia jadi 116 Ohm nilainya melar ya jadi lebih tinggi 116 Ohm terus mana lagi ya ini kita cek kapasitor milarnya temen-temen kapasitor milarnya ini nilainya bentar kita lihat dulu nggak kelihatan eh ini 1600 volt 681 681 C kita ganti ke mode ini dulu temen-temen ya ke mode kapasitor Hai Oke ini disini satu disini kita lihat apakah dia terukur Hai Oke kita tunggu dulu Hai masih bergerak-gerak Hai masih bergerak-gerak temen-temen kalau tak lepas 0 ya bergerak-geraknya enggak nyampe ini sih Hai Oke 0 0,695 nano Farad Hai kok kecil sekali nih Hai Oke ini kecil sekali temen-temen 0,7 0,8 mungkin nanti kita akan lepas kita akan ukur di luar PCB ini juga Hai dan diodanya Nah kalau dioda di video saya sebelumnya juga pernah saya lakukan pengukuran ya mengenai dioda kalau dioda kita ubah dulu ininya ke mode dioda yang ada lambang diodanya seperti ini Hai ini acara ngukurnya ya juga gampang temen-temen kalau yang merah perut merah ke yang warna hitam polos Hai dia terus yang hitam ke bagian katoda atau yang ada garis putihnya harusnya dia menunjukkan nilai ini temen-temen kalau dia masih normal nah seperti ini dia menunjukkan nilai terus kalau kita balik yang merah di yang ada garisnya terus prop hitam yang ditampolos harusnya tidak boleh menunjukkan angka atau hanya diam aja teman-teman Oke ini diam aja ya Oke berarti masih bagus yang satunya nggak usah kita balik kita nyalakan lagi lampunya hai 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 Oke bentar ini nggak pas ini teman-teman oke ini ya ini ada angkanya normal kita balik hai 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 oke dia ada Hai ini ya Hai menunjukkan angka nah kalau yang seperti ini bisa dicurigai teman-teman entah itu dia bisa diudanya sendiri yang mulai short atau ada jalur komponen yang terhubung dengan dioda ini yang bermasalah jadi ini harus dilepas kita coba ukur nanti kita lepas terus kita cek ya soalnya ada juga yang bertanya seperti itu kalau diukur di PCB dia nilainya kok sampai ribuan ya Hai bukan ribuan maaf eh di atas 0, jadi satu atau dua seperti tadi teman-teman meskipun sudah dibolak-balik Hai nah seperti ini lagi Hai ini dia jadi dua koma tiga dua koma lima Hai ini Hai ya oke Hai ini ada lima Hai ke naik turun naik turun Hai 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 oke ada Hai ini kayaknya minta ganti ini Hai tapi kita lepas aja soalnya ini kalau nggak diganti juga ini teman-teman meskipun masih normal Hai udah mulai berkarat juga nih kaki-kakinya Hai kaya jadi nanti saya putuskan untuk coba lepas dulu semua dioda diodanya Hai ini masih normal oke jadi keputusannya adalah Hai kita ganti baterai nih baterainya sudah seperti ini kita ganti terus komponen terutama komponen-komponen aktif ya seperti diode maupun transistor nanti kita cek lebih lanjut lagi saya nggak akan mungkin tampilin semuanya disini ini aja udah lama banget ini waktunya nih terus komponen pasif seperti resistor ini nanti kita akan coba ganti kalau misalnya ada nilainya ya kalau nggak ada nilainya nanti kita akali entah bisa kita seri atau kita paralel ya oke jadi seperti itu jadi ini tak eksekusi dulu teman-teman ya nanti akan saya tunjukkan lagi yang masih bagus atau berfungsi atau tidaknya nanti akan saya tunjukkan lagi oke simak terus teman-teman oke jadi setelah tak oprah-oprah teman-teman ya ini video ini sempat terjeda beberapa jam dan yang karat-karat ini sudah saya ganti sudah saya lepas saya ganti terus di bagian sini ya yang sempat saya curigai untuk dioda di bentar tak zoom untuk dioda diodanya ini nggak papa ternyata saya cepat eh saya cep saya lepas saya cepat saya lepas satu persatu semuanya tak ukur ternyata masih normal semua begitu juga dengan resistor resistor saya ukur satu persatu masih normal kecuali yang ini ya ini ada resistor yang saya seri ini nilainya 10 ohm 2 watt yang ini 22 ohm 2 watt untuk menggantikan resistor yang berkarat ini teman-teman nah ini kalau teman-teman lihat dia warnanya oranye ya untuk depannya ya oranye hitam-hitam ini 30 ohm teman-teman dan yang berkarat lainnya ini sudah tak kumpulkan disini resistor yang berkarat ini 100 ohm 4k 7 1k sama 560 ohm nih dan masing-masing sudah saya ganti di sebelah sini ya oke ngeblur ntar nah ini dia nah disini ada satu resistor yang nilainya setengah watt teman-teman ini ini 560 ohm ini nggak masalah ya kalau wattnya dinaikkan misalnya rata-rata semuanya seperempat watt nih nah ini yang 1k ini yang 560 ohm ini yang 100 ohm terus ini yang 4k 7 nah oke untuk transistornya semua masih normal terus milar-milarnya saya lepas saya ukur ternyata masih normal juga teman-teman ya elko nya juga tapi yang nggak normal ini ininya teman-teman baterai nya ternyata baterai nya nggak normal maksudnya nggak normal disini saya coba nge-chess nge-chess nya cuma pakai adaptor ini aja teman-teman ya kan disini tertulis 12V di bagian ininya ini DC 12V nah DC 12V artinya di tempat ini bagian soket ini ini saya hubungkan ke adaptor ini tadi teman-teman ke adaptor ini ini adaptor ini spesifikasinya outputnya 12V 5A ini ini saya setting pas di 12V karena disini ada VR atau variable resistor untuk mengatur keluaran tegangannya dan untuk ujungnya saya hubungkan ke soket seperti ini atau ke jack seperti ini 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 setelah saya tunggu beberapa waktu sekitar kurang lebih 2 jam ternyata nggak ini teman-teman ya setelah saya lepas saya ukur tegangannya langsung ngedrop jadi ya yaudah memang ini apa baterai dari saya ini memang nggak begitu bagus juga kondisinya teman-teman meskipun sebelumnya sudah dikasih air aki tambahan air aki zur ya ya jadi seperti itu oke kita tes aja biar nggak kelamaan ini bisa berfungsi hanya saja di bagian lampu bawaannya yang ini ini putus teman-teman jadi disini saya paralel pakai lampu 5W ini 5W 220V nah ini ya 5W buat ngetes aja lampunya sebenarnya rangkaiannya sebenarnya bisa dan normal terus untuk di bagian sakelarnya sakelarnya juga nggak normal teman-teman ini dinyalakan nggak mau ini ini juga nggak mau ini dia harus dikonsletkan dulu dikonslet dikonsletkan dulu baru fungsi kita ukur dulu ya tegangan baterainya sebenarnya tadi sudah di atas 5V hampir 6V tapi ya nggak tahu dah sekarang jadi tinggal berapa volt soalnya ngedropnya cepet banget ternyata nah ini malah jadi 4V sekarang tinggal 4V aja ya ya nggak apa-apa teman-teman kita coba bentar saya nyari benda pinset aja pinset biar enak bentar nyari pinset dulu teman-teman nah ini dia oke panjang-panjang dah ini videonya ini mode yang bawah ya ini saya kebawahin buat nyalain yang lampu ini teman-teman kalau yang atas ini buat lampu ini kalau tengah-tengah dia untuk off ya ini kita nyalain yang atas dulu yang lampu ini tak gini kan oke ini ya ini udah ke atas ini ya ini kita sortkan teman-teman antara yang ini sama yang ini oke dia nyala ya ini ini kalau tak sortkan dia nyala teman-teman kalau tak lepas dia mati ini saklarnya error terus ini mati terus kalau kita kebawahin ini buat yang bawah teman-teman yang ini lampu ini teman-teman lihat ini ya ini prinsipnya hampir sama seperti jt kok teman-teman yang untuk lampu bawah ini ya sebenarnya diganti jt aja bagus nah ini nyala nih kadang redup kadang nyala terang ya harusnya berapa mas harusnya berapa mas gak tau gak gak tau kur pak nih ini kalau tak lepas dia mati nah jadi seperti itu ini lednya nyala apa enggak nih oh gak nyala teman-teman lednya gak nyala dia lednya nyala kalau pas di cas atau dipasang ke adaptor kita coba ya kita pasang ini udah kita pasang tuh nyala ya terus kita pasang soketnya ini perhatikan lednya yang disini aduh gak kelihatan ketutupan bro hmm kita pasang ya nah lednya nyala lednya nyala nih tak lepas tak lepas dia mati ya tuh kelihatan ya nah tak pasang dia nyala ini dia sedang ngecas teman-teman kalau ngecas kondisi standby eh kondisi ngecasnya disini kalau kita ukur setelah melewati resistor dan dioda dia hanya menjadi kita ukur dulu sekitar berapa ini oh dia menyesuaikan dengan tegangan yang ada di aki teman-teman ini 4,2 ini ya 4,2 berarti dia menyesuaikan ya seperti ini teman-teman ya sebenarnya ya sudah jadi sih hanya saja saya belum konfirmasi lagi ke yang punya untuk baterainya ini ternyata swap udah swap terus saklarnya ini error terus lampunya ini mati ya ya udah ya udah teman-teman videonya sampai sini dulu yang terpenting saya harap teman-teman bisa mendapatkan apa ya istilahnya hiburan terus mendapatkan sesuatu lah yang baik-baik di video saya kali ini ini teman-teman terutama buat cara ngukur-ngukur terus cara cara baca nilai komponen ya gitu lah pokoknya teman-teman ya ini saya paralel seperti ini teman-teman awalnya saya juga ragu ini DC atau hampir sama seperti lampu ini 220 volt AC ternyata sama 220 ini ya hampir sama lah seperti prinsipnya sistem JT yang seperti kita rakit di video sebelum-sebelumnya kan aduh kalau diganti JT sebenarnya lebih gampang teman-teman ini ya kalau JT kan simple ini ini bisa nyala gini teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngakalin ini panjang-panjang dah ini gak apa-apa videonya kalau mau ngakalin ya punya center seperti ini yang pertama untuk yang lampu ini kalau mau teman-teman buat seperti ini teman-teman pakai sistem JT rangkaian JT seperti ini teman-teman pasang disini nah sudah teman-teman pasang teman-teman hubungkan ke lampu 220 seperti ini atau gak usah pakai casingnya teman-teman gak usah pakai casingnya teman-teman pakai dalamnya ini aja nah dalamnya ini aja teman-teman kasih hatching lagi sedikit nih teman-teman tempel disini ya teman-teman tempel disini ini kan fungsinya juga sebagai reflektor nanti teman-teman nah ini ya terus untuk lampu yang center seperti ini nih center seperti ini teman-teman bisa pakai HPL HPL 3W ya HPL 3W ya seperti ini teman-teman jadi teman-teman cukup mainkan nilai resistornya aja kita pakai baterai 18650 2 biji di paralel atau 3 biji di paralel terserah teman-teman ini pakai baterai seperti ini baterai 18650 ya boleh jadi tinggal di kreasikan aja sebenarnya nanti kita tinggal ngomong aja teman-teman ke yang punya kalau memang mau ya kita ubah kalau gak mau ya ya sudah teman-teman kita infokan apa adanya oke ya seperti ini aja video kita kali ini ini panjang-panjang banget ini videonya ini saya gak tahu ini adalah video terpanjang atau belum jadi gak apa-apa yang penting mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya lah ada manfaatnya dan ada kebaikannya yang teman-teman dapatkan di video ini terimakasih buat teman-teman yang nonton dan terimakasih teman-teman yang udah terus ngedukung channel ini terimakasih atas doa-doanya juga mudah-mudahan channel ini semakin berkembang semakin lebih baik lagi dan terimakasih support-supportnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe disambung dengan waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati